Nah Alhamdulillah teman-teman ini trek yang kemarin yang di hari Sabtu yang sempat kita review dan tiba pas di depan rumah kediaman Bos Hamid Juragan Sapi asal Probolinggo Ini persiapan keberangkatan ya pemirsa ya nah ini untuk treknya seperti ini nih wah mantap treknya ini persiapan Lalu nah ini teman-teman ini di Probolinggo kita nantinya akan tanyakan ini di desa mana kecamatan apa oke kita ikuti ya Nah seperti ini ternyata kondisi dari kediaman ataupun rumah dari Bos Hamid ya teman-teman sangat sederhana sekali Cuma disini kita tahu setiap kali belanja sapi wah mantap minimal 50 ekor nah seperti ini kondisi rumahnya teman-teman Ternyata cukup sederhana ya halo mas ini siapa ini anaknya ya namanya siapa dek Gibran nah ini mantap coba kita akan masuk ternyata sangat sederhana sekali teman-teman rumahnya tapi sekali belanja sapinya banyak nah ini Halo bos Assalamualaikum Waalaikumsalam waduh ini ini kegiatan ngapain ini ini melihat orang kerja ini buat tempat tempat anak-anak ini masih kondisi rehab ya ya masih saya lihat ini ini lagi sambil berjalan dikerjain anak teman-teman sapi kerapan sapi kerapan sapi juga ada di sini oke bos saya minta izin nih eh saya kan jauh-jauh nih dari Bondowoso kan ingin tahu sih sebetulnya bagaimana sih kondisi di Probolinggo rumahnya bos Hamid ya boleh ya sederhana sederhana saja tapi kan untuk segala macam kegiatan di sapi kan Alhamdulillah Alhamdulillah diparingi lancar ya setiap kali belanjanya ya oke seperti biasa pembelanjanya pembelanjaannya minimal 50 ekor ternyata kondisi di kediamannya seperti ini cukup sederhana mantap sekali bos saya ingin tahu dimana sapinya ada di belakang bukan masih di belakang boleh ya ganteng belakang ya Monggo ini kalau Pak 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 bilang di belakang tetap teman-teman lengkap dengan karyawan ya kebetulan mau berangkat wah ini rumahnya mantap Alhamdulillah ini seluruh karyawan para pekerja semuanya lengkap yang ada di sini Bapak kerjanya di bagian apa nih Oh bagian ngarit sembarang sudah ngarin rumput ngarin rumput lalu ngirim ngirim kalau ngirim ikut ke ini Jawa Barat ya Jawa Barat mantap ini anaknya nih ya Oh iya anaknya Anaknya nih curagan calon calon Oke calon bantar sabi ini ini juga termasuk karyawannya dari bos samit ya bagian apa suka apa biasanya atau ikut ke pasar atau bagaimana ikut ke pasar ikut ke pasar sering juga ikut tapi ngawal ngawal di situ di Bondo kemarin ikut lumajang ikut nggak ikut nggak ikut ke Barat aja Jawa Barat ya Wah mantap ini mas nih apa tadi ini juga ngelayani jual di kandang ya juga juga asalkan transaksinya dirumah pasti dibeli nah sebelumnya di sini probolinggonya sebelah apa alamat lengkapnya probolinggo alamatnya itu desa desa sumberwetan desa sumberwetan ke Dupo kecamatan ke Dupo ke Dupo masih masuk kota disini probolinggo kota ya nah ini alamatnya lengkap berarti Mas tadi jual ya jual sapi diantar ke kandang tapi sudah jadi deal ya cocok harganya gimana upah enggak jualnya dikit ini mantap karyawannya banyak Mas gimana ini yang biasa saya ketemu ini di pasar pasar nih ke situ Bondo kemarin ikut-ikut ya Pak gelum ajang juga juga ikut Masnya bagian apa nih hahaha catung ini oklah hahaha 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 haha gimana yang di kandang bukan ya jadi kandang jaga sapi bukanya jaga sapi Oke kalau ke Jawa Barat eh pas pengirimin ikut nggak ikut tiket juga mana lagi karyawannya mas bukan, supir bukan bukan, bukan supir mas bukan ya, karyawan juga wah, ini mantap, sapi-sapinya lumayan, ini yang nantinya akan dikirim ya sesuatu lagi akan dikirim, oke kita masih akan ke belakang Bapak, bagian apa ini? bagian mengkotoran ngarit, sambil jaga rumah jaga di rumah, jaga di bagian ini ya Pak, saya temani ke kandang, boleh ke sana saya temani aja ini perkiraan ada berapa ekor Pak ada, karena marinkan belanjanya 30 ekor lebih, kalau 40-50 insya Allah ada ya banyak sekali teman-teman ini nantinya yang akan dikirim ke Jawa Barat, betul ya Pak ya berarti satu minggu ke pasar lancar ya Pak, ternyata ya Alhamdulillah teman-teman, mantap 3 truk ya fuso, mantap sapinya banyak teman-teman mantap, luar biasa ini sapinya banyak ini yang sesaat lagi yang tadi di fuso depan yang nantinya akan dikirim salah satu bagian tim pengiriman kru kru di bagian truk ya mantap ini persiapan persiapannya sangat bagus dan istimewa sekali kompak, ini tim Pak, selamat sore ini yang kerja di bos samit ya iya, iya, iya gimana? wah mantap Pak mantap? mantap berapa lama udah disini tadi? sekiraan 2 tahun sudah 2 tahun? iya gaji yang didapatkan cukup tidak buat keluarga aku cukup betah gak kerja disini? aku bukan betah pengen kerja selamanya gak masalah yang penting bosnya gini-gini terus gak masalah ya enak ya siapa lagi yang kerja disini? oh itu banyak ya ini bagian tim kru-kru ini ini sampai saya masuk ke bagian ini ini persiapan mas apa ini? persiapan apa ini? persiapan untuk berangkat ke Tasik Malaya Tasik Malaya jadi setiap minggu itu jual sapi ya ke Jawa Barat ya iya, minggu mas namanya siapa disini? mas imam mas imam mas imam disini udah berapa lemah kerja sama juragan bos samit 4 tahun 4 tahun upah yang didapatkan jujur aja mas bilang aja gak apa-apa dikit atau banyak atau cukup atau bersyukur atau bagaimana nih? cukup lebih bersyukur cukup ya berapa sih? saya ingin tahu mas upahnya kerja disini 1 juta 1 juta itu per minggu atau upah per jalan tiap kali jalan tiap kali jalan 1 bulan berapa kali jalan? 4 kali bisa-bisa 4 juta tapi 4 juta buat 1 bulan buat keluarga cukup ya cukup mas imam disini ini pak siapa ini? masih yasin yasin sama upahnya apa sama ini semua? sama sama mas ya? sama jadi tidak ada yang dibandingkan ya? ketika karyawan satu lagi sakit semuanya ikut sakit ibarat kata seperti itu ketika untung senang semua semuanya ikut senang modelnya seperti itu ya? iya tapi sama upahnya per setiap kali ini bagian tim pengiriman jual di Jawa Barat juga iya jual di Jawa Barat upahnya berapa? sama 1 juta 1 juta kerjanya disini gimana? iya enak aja enak lah ya buat keluarga gimana? iya cukup? cukup oke mantap ah alhamdulillah ini ini anaknya nih ini udah sekolah anaknya? sekolah bandar sapi bandar sapi calon ya bandar sapi mantap nah seperti itu ya untuk pemirsa youtube ulasan dari saya ini supirnya mas cadangan atau bagaimana? kok beda sama yang kemarin? cadangan cadangan berarti kemana? ke Jawa Barat ya? ke Jawa Barat supir yang pertama tadi kemana? keluar ya? ya masih keluar masih pulang oke mantap ini persiapan ya teman-teman semoga home tour kali ini informasi kali ini bermanfaat jadi saya tiba langsung di Probolinggo di Kediaman ataupun Curagan Abid semoga bermanfaat dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini juga langsung ada proses pemberian angka pada sapi disana mantap bapak bagian yang jaga kandang sama di rumah dan ada informasi juga bahwa disini manfaat maksud saya kotorannya dimanfaatkan atau bagaimana? buat organik pupu organik berarti kotorannya sapi-sapi disini masih bisa diolah lagi pak? ya diolah lagi apakah bisa menjadi uang? semuanya jadi uang jadi uang oke ini saya memang penasaran pak jujur ya jawabnya jujur bapak disini kerjanya udah berapa lama? pergiraan 2 tahun 2 tahun ini gajinya per minggu per bulan atau bagaimana? siap dikasih upah per siap minggu berapa sih pak upahnya? gak apa-apa seputin aja pak satu harinya? iya 80 ribu rata-rata ya cukup lah alhamdulillah kita akan spill lagi bagian para-para pekerjanya nih mantap nah ini bagian nah ini juga disana juga ada yang bekerja nih pak gajinya kerja disini berapa? kalau dikasih uang tuh per hari minggu apa per bulan? saya akan ngirim bagian ngirim ya dikasih per pekan ya per satu ngirim itu kalau diupah kasih berapa pak sama bosnya? 1 juta lumayan cukup ya cukup sama keluarga sama keluarga udah cukup gimana? perasaannya kerja disini gimana pak? mantap mantap oke lah ini jujur ya jujur ya 1 juta setiap kali ngirim cukup ya jujur ya alhamdulillah mana lagi yang kerja nih? aduh alhamdulillah karyawannya bahagia semua disini sias lah coba kita ini nih yang rokokan nih mas siapa namanya? bahri mas bahri ya? ya udah berapa lama kerja disini? berapa lama? berapa lama? yang jelas lama ya? ya lama gimana? seneng gak kerja disini? seneng seneng ya? ya ini nerima upahnya per minggu bulan atau bagaimana? per minggu per minggu itu berapa sih? jawab jujur gak apa-apa? 400 gini per minggu merasa puas gak? ngerasa 500 500 juga? 400 500 ya? ngerasa cukup gak buat keluarga? cukup alhamdulillah buat keluarga cukup ya yang penting barukah ya kerjanya ya aneh lagi ini nih mas ini bagian apa ini? nomor ini oh nomor kadang juga saya temui di pasar-pasar ikut kemarin ya ikut itu bondo oke berarti upahnya setiap kali ini ke pasar aja ya ke Jawa Barat ikut ikut jual juga wah mantap mana lagi yang belum nih ini udah ya tadi ya udah nah pak tadi yang kotoran sapi itu gimana? ya dimanfaatkan buat pupuk jagung horti oh gitu boleh pak saya ditunjukin ke belakang kandang boleh ya? ayo pak ke depan ternyata teman-teman dari sekian banyak sapi kotorannya dimanfaatkan ada sampelnya ada sampelnya oh ini oh gak ada ini yang beli para petani sawah ya pak ya petani di sawah-sawah ya wah mantap ini bermanfaat berarti pak ya oh PT juga ngambil disini ini perkarung berapa pak harganya perkiraan 25 ribu bisa dibuat pupuk ya iya tapi di tempat kok ngambil di tempat? ngambil di tempat kalau sampai ya tergantung ngongkot iya pak kita pengen tahu produksinya seperti apa sih gimana nih caranya kalau mau buat caranya iya pergiraan kalau dua pergiraan 20 cm aduh dikasih dikasih kotoran pergiraan 25 cm dikasih serbu indolomit gitu ya apa abu abu hitam ampasnya tepuyo iya pak boleh lihat ke belakang sana iya bisa banggo ini ini kotorannya ya iya ini kotoran yang banyak banyak ternyata teman-teman kotorannya sangat bermanfaat sekali disini diproduksi menjadi pupuk artinya pengganti pupuk-pupuk yang mahal ya pak ya sekarang pupuk disini harganya seperti apa mahal gak? mahal repot mahal repot iya wah seperti itu teman-teman nomor 3 dikasih ini sampai satu bu ini pas nomor ke anunya dikasih carbio kadang ditambah 4 oh gitu wah mantap bapaknya ini berpengalaman berpengalaman terima kasih ya informasinya ya kelompok tani kelompok tani juga wah mantap ilmunya termasuk hebat ini bapak satu terima kasih sudah ditunjukin cara bagaimana mengelola jadi manfaat kotoran bisa dihasilkan menjadi uang nih berarti ini pergiran satu satu minggu itu dicampur 15 hari lagi campur lagi wah mantap 21 hari campur lagi hari ini mengerikan gitu mantap jadi intinya ini teman-teman semuanya kotoran bisa menjadi uang ya pak ya menjadi uang tergirai 2 tahun 2 tahun berjalan ya pak ya berjalan oke mantap terima kasih pak atas ilmunya ya semoga bermanfaat ya amin 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 amin